Intro Oke pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di lintas Banuang Sepegan Penanganan sampah plastik di Banjarmasin memang terus menjadi perhatian berbagai pihak Ini termasuk dari The Institute for Global Environmental Strategies atau IGS Yang datang berkunjung ke Banjarmasin Sementara itu di Nels lingkungan hidup menyambut baik kunjungan dari IGS Pasalnya, kota Banjarmasin dinilai yang terbaik dalam hal pengurangan sampah plastik Dan bisa menjadi pembelajaran bagi kota lain di Indonesia Kota Banjarmasin saat ini sedang mendapat kunjungan tamu Dari Institute Global Environmental Strategies atau IGS Regional Center Bangkok, Thailand Kunjungan selama 5 hari tersebut akan fokus pada penanganan lingkungan Yang ini terkait pengurangan sampah plastik yang sudah diberlakukan di toko modern dan retail Serta pasar tradisional Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin menyambut baik dukungan yang diberikan Dari Institute Internasional tersebut Muhyar mengaku berat tantangan yang dihadapi ketika melakukan pengurangan sampah plastik di pasar tradisional Alasannya di pasar tradisional tidak semua bisa dilakukan tanpa menggunakan kantong plastik Namun setidaknya dari upaya itu ada pengurangan Perang sebetulnya kan dengan pasar tradisional Kalau dengan yang modern kan udah gampang lah kita Dan pembeli-pembeli yang modern itu kan ekonominya kan menengah ke atas nih Jadi gampang, gampang di edukasi Tapi yang pasar tradisional ini kan pembelinya beragam Dari menengah ke bawah, menengah ke atas semua ngumpul di sana Kemudian ada beberapa titik tempat juga yang memang tidak bisa Mau tidak mau memang harus menggunakan plastik gitu Muhyar menyebut sejauh ini ada enam pasar tradisional Yang dijadikan percontohan pengurangan penggunaan kantong plastik Di antaranya pasar Teluk Dalam, Pandu, Kesatrian, dan Telawang Semua itu tentu akan dimaksimalkan Mohail Banjar TV Kota Banjarmasin dinilai sebagai kota pertama di negara-negara di kawasan Asia Pasifik Yang melarang penggunaan kantong plastik di toko modern dan retail Serta pasar tradisional Bahkan dari pelarangan tersebut berhasil menekan peredaran kantong plastik sekali pakai Hingga 52 juta lembar setiap tahun Atas keberhasilan ini, kota Banjarmasin banyak mendapat penghargaan Termasuk dukungan dan apresiasi dari berbagai pihak Salah satunya dari The Institute for Global Environmental Strategies Atau IGIS yang datang berkunjung ke Kota Seribu Sungai Menurut program manajer Sustainable Cities Banjarmasin patut menjadi contoh bagi daerah lain Bahkan Banjarmasin termasuk kota yang paling berhasil di Asia Pasifik Untuk melihat kemajuan di Banjarmasin, di kota Banjarmasin Kerana kota Banjarmasin ialah kota yang terpilih untuk mewakili Indonesia Sebagai frontrunner city di Asia SDGs Champion of SDGs di Indonesia Dan Banjarmasin sangat maju dalam kegiatan melindungi lingkungan hidup Seperti aktiviti mengurangi kantong plastik Aktiviti lingkungan hidup Saya rasa Banjarmasin sangat-sangat bagus Saya sangat taguh Dan saya yakin Banjarmasin akan menjadi contoh di Asia Sebelum ini, Banjarmasin sudah dijadikan contoh Sebagai kota yang sangat aktif dan berjaya dalam model city Sebagai model city di Asia Dan untuk mengurangkan plastik, kantong plastik Banjarmasin sangat berjaya Kalau berbanding dengan kota yang lain Atas keberhasilan tersebut, pihaknya juga menyatakan dukungannya Terhadap program pengurangan kantong plastik Yang sedang dijalankan di pasar tradisional kota Banjarmasin Ada pun bentuk dukungan tersebut diantaranya Terkait sosialisasi dan edukasi Serta promosi ke seluruh dunia Mohail Banjar TV Selanjutnya pemirsa dalam rangka mematangkan persiapan peringatan Halul Abah Guru Sekumpul Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar rapat koordinasi Di Aula Barakat Martapura Sementara itu Polres Banjar gelar rapat koordinasi antar instansi Untuk membahas persiapan jalan halul ke-15 Guru Sekumpul Kei Haji Zainuddin Gani pada akhir Februari Hingga awal Maret mendatang Jelang halul ke-15 Guru Sekumpul Kiyai Haji Zainuddin Gani pada akhir Februari Hingga awal Maret mendatang Polres Banjar gelar rapat koordinasi persiapan perhelatan besar tersebut Rapat dipimpin langsung Kapolres Banjar AKBP Andri Koko Prabowo Serta jajarannya dan juga dihadiri SKPD Serta Kabak Binops Polda Kalsel AKBP ASEP Kapolres menyatakan pihaknya siap mensukseskan Halul ke-15 Abah Guru Sekumpul Dengan menurunkan 1.300 personil gabungan Polres Banjar dan Polda Kalsel Personil nanti ada sekitar 1.300an personil Itu gabungan dari Polres dan juga dari Polda Nanti sekitar 775 personil BKU Nanti akan kita sebar menjadi 3 hari H-1 tanggal 29 Hari H tanggal 1 Maret Dan H-1 tanggal 2 Maret Kita pagi habis Untuk di jalur sungai Tahun ini kita menurunkan tim atau anggota Kita sebut dengan sunai Dengan teman-teman yang relawan sudah siap untuk mengamankan jalur sungai Ini hasil evaluasi kita dari hal-hal sebelumnya Sehingga memang benar perlu ada tindakan ataupun kegiatan untuk pengamanan di jalur sungai Insya Allah dari Polda akan melakukan Pekapul Baik itu jumlah personil maupun sarana dan prasarana akan kita siapkan yang terbaik Seperti yang disampaikan Bapak Kapolres Permintaan dari Polres sebesar 775 Kita akan melaksanakan dengan beberapa fungsi yang dilibatkan Baik itu fungsi preemptive, preventive maupun represive Khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat Penanganan dan penataan arus lalu lintas menjadi salah satu hal yang penting yang difokuskan Mengingat untuk haul ini jumlah jamaah diprediksi mencapai 2,5 juta jiwa Rizmana Banjar TV Ya Pemirsa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung lintas Banuas Bekan Dan semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua Dan tidak lupa juga akan memuat maaf apabila ada kata-kata yang salah baik sengaja maupun tidak sengaja Ya terus asah kemampuan dan kreativitas kita untuk menjadi generasi penerus bangsa yang memajukan bangsa Indonesia Akhir kata saya Lian Sivisti dan rekan saya Terima Lusiana dan kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!